. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Auxilio, dilaporkan sangat terkesan dengan kualitas Alexis McAllister dan tertarik memboyongnya ke Giuseppe Meazza pada Januari mendatang. Sebagaimana dilansir FC Inter 1908.it, bahwa misi pengintaian Piero Auxilio selama perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar telah berakhir dan ia akan kembali ke Italia besok. Selama pengintaiannya tersebut Auxilio telah menemukan beberapa target baru potensial, dan salah satunya adalah gelandang tim nasional Argentina yang kini memperkuat Brighton & Hove Albion, Alexis McAllister. Kualitas dan kecerdasan McAllister di lapangan sukses membuat decak kagum Direktur Inter Milan. Dia tipe gelandang box-to-box, yang mampu menjamin soliditas dan keseimbangan di seluruh lapangan. Pemanggilannya oleh tim nas di Piala Dunia tahun ini, menjadi pencapaian yang sangat membanggakan baginya, mengingat pemuda berusia 23 tahun ini juga dipanggil memperkuat La Alceleste pada finalisima 2022 melawan Italia. Sejauh musim ini, ia sudah tampil sebanyak 15 pertandingan untuk Brighton di Liga Premier Inggris, dengan menorehkan 5 gol. Sedangkan di level internasional ia sudah memiliki 9 caps bersama tim nas senior Argentina. Duo gelandang Amerika Serikat, Tyler Adams dan Yunus Musa, sama-sama menjadi target Nerazzurri, karena penampilan memukau mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Dilansir oleh Lagas Zeta de los Sport, yang melaporkan, bahwa Direktur Piero Auxilio mengintai pasangan tersebut, dalam pertandingan penyisihan grup AS melawan Wales dan Inggris dan sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya. Gelandang Valencia berusia 19 tahun, Musa, sudah menjadi pemain di radar Inter. Inter semakin tertarik pada Musa, dan bisa bergerak lebih awal untuk mencoba dan mengantisipasi persaingan yang semakin ketat untuk memontraknya dari Valencia. Penampilan gelandang Valencia untuk tim nasional AS semakin menegaskan minat Nerazzurri, sementara Adams juga bersinar untuk tim nasionalnya. Gelandang Leeds United itu sudah menjadi pemain yang sangat dihargai oleh Auxilio dan Inter. Oleh karena itu, Direktur Olahraga Nerazzurri mengamati pemain berusia 23 tahun itu, yang menjadi kapten negaranya, bersama Musa di Qatar. Adams bermain sebagai regista di lini tengah AS, membentuk trio efektif bersama Musa dan gelandang Juventus Weston McKennie. Adams telah pindah ke Leeds dari RB Leipzig seharga 17 juta euro dan nilainya tidak mungkin turun, jadi dia bisa menjadi tujuan yang sulit bagi Inter, tetapi minat Nerazzurri kepadanya tentu saja nyata. Inter Milan siaga, setelah Frank Kesi keluar dari klubnya, Barcelona dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas mendatang. Inter Milan masih tertarik untuk mengontrak mantan gelandang AC Milan tersebut, yang kemungkinan besar akan dipinjamkan karena kurangnya menit bermain. Sebagai mana dilansir Calcio Mercato, bahwa Blaugrana siap melepas pemain berusia 25 tahun itu pergi pada musim panas 2023 dengan status pinjaman, dan Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Inter sudah lama mengagumi Kesi, terutama selama jendela transfer musim panas lalu ketika dia tersedia dengan status bebas transfer. Namun, pemain internasional Pantai Gading malah memilih untuk merapat ke Barcelona. Kini Kesi menyadari menit bermainnya sulit didapat di Camp Nou, dan ada kemungkinan nyata dia diizinkan pergi dengan status pinjaman. Kesi terbuka untuk mencari tantangan baru namun gajinya yang tinggi akan sulit diakomodasi oleh Nerazzurri, meski mereka bisa mencari formula transfer yang tepat dengan Barcelona. Sejauh musim ini Kesi baru tampil sebanyak tujuh pertandingan untuk Barcelona di ajang La Liga Spanyol, dan sebagian besar turun dari bangku cadangan. Jurnalis Italia, Sandro Sabatini mengklaim bahwa penjualan Inter Milan oleh pemilik saat ini, Suning Group akan segera terrealisasi. Berbicara di program Kick Off di saluran Youtube Mondo Pengwin, Sabatini mengatakan bahwa Nerazzurri akan dijual pada awal-awal tahun 2023 mendatang meski dia belum yakin siapa pembelinya. Sebagaimana diketahui, desas-desus tentang penjualan Inter Milan oleh keluarga Zhang berhembus kencang belakangan ini. Sejauh ini, Stephen Zhang selaku presiden klub terus membanta isu tersebut dan menegaskan jika ia ingin terus mengendalikan klub. Namun, hal ini tidak mampu mencegah kemungkinan penjualan. Sabatini sangat yakin penjualan Inter tidak akan lama lagi dan terkait identitas pembeli, ia tak menyebut dengan pasti. Saya punya beberapa berita untuk dilaporkan, yang tidak ada hubungannya dengan piala dunia, tetapi ini penting, khususnya bagi para penggemar Inter, ujarnya. Saya telah memahami bahwa semua rumor yang beredar selama beberapa waktu mengenai kepemilikan-kepemilikan Inter dari Zhang ke pemilik baru akan terwujud pada awal tahun 2023. Lanjutnya, Ini adalah negosiasi yang sulit diakses oleh jurnalis. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa meskipun saya tidak memiliki informasi atau bukti langsung, tapi sumber yang memberi tahu saya tentang hal ini benar-benar dapat dipercaya. Kami tidak tahu apakah Inter akan dijual ke dana investasi dari AS atau dari wilayah Arab. Tapi seperti yang saya pahami, Inter akan pindah tangan selama beberapa minggu pertama tahun 2023. Dewan Direktur Inter Milan, ingin pergantian sponsor utama jersey segera terrealisasi dalam waktu dekat, karena kesepakatan dengan sponsor utama saat ini, yakni Digital Beats akan diakhiri. Tutosport melaporkan, bahwa situasi sponsor utama jersey menjadi salah satu agenda utama yang akan dibahas oleh Dewan Direksi Nerazuri hari ini. Kemitraan Inter dengan Digital Beats tampaknya berada dalam bahaya serius, karena krisis keuangan yang dialami perusahaan kriptokurensi tersebut, yang membuat mereka tidak dapat melakukan pembayaran fee sponsorship ke Inter Milan. Pembayaran yang belum diterima oleh Nerazuri dari Digital Beats sebesar 16 juta euro, dua kali cicilan, plus bonus terkait kinerja untuk musim 2021 per 2022 lalu sebesar 1,6 juta euro. Oleh karena itu, Nerazuri tidak mau menunggu lebih lama lagi mencari sponsor baru untuk menggantikan Digital Beats. Terima kasih telah menonton!